Halo guys berjumpa dengan saya Alim Triana Oke di video kali ini saya mau memotong kaca ya teman-teman mau buat video cara memotong kaca lembaran seperti ini cara memotong kaca lembaran tanpa meja teman-teman karena saya belum ada meja untuk memotongnya jadi nanti saya itu memotongnya di ini di lantai dilapisi karpet ini juga sebenarnya yang memotong bukan saya tapi kalau saya teman-teman saya hanya membantu saja nanti saya videoin semuanya lah dan buat teman-teman yang sudah ahlinya di bidang kaca skip aja videonya ini karena saya hanya seorang pemula ya teman-teman buat teman-teman yang mau belajar di channel ini silahkan kalian simak saja video sampai selesai ya teman-teman dan di video ini dibuat karena saya hanya ingin mendokumentasikan dan juga saya ingin berbagi sama kalian ya teman-teman Oke saya langsung saja untuk mempersiapkannya teman-teman nah ini saya sudah pindah kamera belakang ya teman-teman ini adalah kaca yang saya potong nantinya dan ini itu ukurannya 122 cm panjangnya 122 cm dan lebarnya itu 183 cm ya teman-teman teman-teman ya teman-teman ini saya ini nanti kakak saya yang memotong dan saya hanya memegangnya teman-teman semoga saja sih bisa memotong kaca lembaran seperti ini Oke ini nanti saya persiapkan dulu ya supaya nanti biunya itu terlihat sama teman-teman di rumah Oh ya nanti juga ini saya nanti buatkan videonya juga satu lembar yang ukuran 122 cm sama 183 cm itu jadi berapa akurium sih ya untuk ukuran 50 kali 30 kali 30 oke di rumah saja videonya sampai selesai teman-teman terima kasih oke 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 nah pertama-tama itu diletakkan di karpet seperti itu ya teman-teman tuh di lantai dilapisin karpet oke setelah itu tinggal memotong saja langsung nanti ya iya oke 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 selamat menikmati 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 Indonesia. Peace. Terima kasih.